Terima kasih telah menonton 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 Jangan sampai jadi musibah duka ini Malah semakin berat ya Ada keterbatasan anggaran Untuk di penguburan Jadi cukup yang kena musibah Menikmati ya namanya orang berduka Seti Bola-bola demikiannya duit Nah inilah tugas mungkin Pak RT Nanti diberikan anggaran itu untuk biaya-biaya Yang itu sudah disiapkan Nah itu pemerintah kota kami menjabat nanti Jadi akan kami berikan langsung Tunai tanpa ada MBL-MBL lain Ya luar biasa jadi Bantuan langsung uang duka sebesar 2 juta ini Menjadi salah satu program Ugal dari Pasron Dan yang kedua adalah Kita tahu bahwasannya salah satu Upaya pembangunan kota Ataupun daerah itu Bisa dimulai dari Bawah Kalau kita lihat disini ada Program yang cukup strategis Yaitu Kenaikan insentif Ketua RT dan RW Jadi benar-benar Berusaha memberdayakan RT dan RW ya Pak Mungkin bisa dijelaskan seperti apa skemanya Pak Benny Ya nanti Jadi begini Kami jalan juga RT-RW ini kan sangat kasihan Sudah hampir berapa 5 tahun ke atas 8 tahun ke atas itu Mereka gajinya gak naik-naik 600 ribu rupiah Selama 6 sebulan Bayangkan disitulah Warga Belago Lapor RT Wadah kan Ika Lapor RT Aduk masalahnya bertengkar Lapor RT Datang ke rumah RT Pasti RT gak mungkin Kasih air putih aja Kasih kopi Ngobrol situ Nanggung RT Karena tulang punggung Jadi perwakilan pemerintah Kota Kepada masalah yang paling bawah Itu adalah RT Jadi kami nanti Bila jadi menjabat wali kota RT-RW itu menjadi Suatu Apa Ujung tombak kami Karena dari situ Kami bisa merangkul Apa masalah Ada kondisi apa Karena rakyat ini Kalau kita sejahterakan Jangan kita abaikan Karena gini 600 ribu dapat apa Kami hitung Yaudah Sementara kami menjabat 1 juta Kami naikkan Setidak-tidaknya 600 menjadi 1 juta Itu kan nilai yang cukup bagus Nah baru kita bertahap Naikkan lagi Naikkan lagi Sehingga kita bisa Menjabatkan RT dan EUA Untuk melayani masyarakat Jadi insentif 1 juta rupiah Tapi apakah ke depannya Memang hanya Berbentuk insentif saja Diberikan secara cuma-cuma Atau memang ada Ada keperluan Anggaran ini harus digunakan Untuk apa seperti itu Mungkin bisa dijawab oleh Oke baik terima kasih bang Jadi untuk Anggaran yang seperti itu Kami tidak Ujuk-ujuk Membuat Atau memberikan Hayalan kepada masyarakat Kami ada Tim koalisi partai Yang selama ini Mereka sudah duduk Di DPR Dan mereka mengerti APBD Mereka mengerti Berapa PAD Berapa yang bisa Disalurkan Berapa yang bisa Dimainkan Berapa yang Bisa disalurkan Untuk Dimainkan Untuk dalam program ini Terukur jadi pak ya Jadi kami bukan Sekujuk-ujuk Nanti kami akan Memberikan ini Enggak pak Kami akan menghitung dulu Makanya kami Cuma kebatasan yang kami Beri tidak terlalu Muluk-muluk RT RW 1 juta Kematian 2 juta Terus Imam ketip Bilal Garim Itu kami Kami anggarkan semua Dan akan kami Naikkan semua pak Insentif mereka Rumah adat Rumah Ketua-ketua adat Yang ada di kota Bungkuru Mereka yang kami Anggap ujung tombak Untuk kota Bungkuru Semua itu Seperti imam Dia merangkul Semua masjid-masjid Yang ada di kelurahan Itu pendapatan insentif Harus mereka dikasih Karena mereka Membantu Dari pemerintahan Begitu Dan kami menghitung Benar-benar kami hitung Bukan kami memberi hayalan Kami memberi sekian 5 juta 20 juta Atau sekian juta Enggak Kami menghitung dulu Kami enggak berani Karena dalam prinsip kami pak Kalau kami udah janji Itu utang pak Kami enggak berani Jadi kami Kalau memang ada Paslon lain yang lebih tinggi Ya itu silahkan Kami batas itu Itu yang kemampuan Dan udah kami hitung secara real Jadi terukur Tertakar Dan memang bisa termonitor Langsung tahun pertama Terrealisasikan Tahun pertama terrealisasikan Tidak pakai nunggu lagi Oke jadi Pemirsa TVRI Dicatat ini ya Tahun pertama Langsung terrealisasi Nah masih banyak program-program Unggulan lain dari Paslon 04 Tapi nanti kita akan lanjutkan Setelah jeda pariwara berikut ini Tetap bersama kami Hanya di Brando Terima kasih atas dukungan kami Terima kasih atas dukungan kami